Nah, jadi sebagai ayah yang tidak punya pengalaman di bidang perrestoranan, di bidang pelayanan makanan, dan di bidang servis, menurut ayah apakah untuk Toku Tejino itu kita harus punya pengalaman? Jadi sebenarnya kalau untuk orang yang datang dari Indonesia nih, masih belum punya pengalaman tentang servis, belum tahu tentang restoran, itu gimana? Apakah apa yang sebaiknya mereka lakukan? Oke guys, ini adalah video kita berdua ya, setelah kemarin itu sempat tidak enak badan, dan mungkin buat teman-teman yang nonton video kita yang pertama kali ya, yang di video siap-siap di Mise itu, itu mungkin teman-teman juga sudah dengar ya, suara gue itu sudah berubah ya waktu itu, dan ternyata memang satu hari setelahnya, itu kita berdua drop, dan akhirnya setelah pemulihan waktu itu, sempat mikir kita Corona ya? Iya, sempat mikir Corona ya. Dan untungnya, test dan tidak jadi Corona. Yeay! Nah, jadi di video kali ini yang kita bahas itu adalah tentang Toku Tejino ya. Nah, jadi sebenarnya itu banyak juga teman-teman itu yang bertanya ya, khususnya teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi magang, terus pengen pindah bidang gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu tentang seputar pengalaman, apakah sebenarnya di Toku Tejino itu kita butuh pengalaman ke nggak, atau tidak? Seperti itu kan? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sekedar informasi, kalau sebenarnya gue dan ayah ini berasal dari bidang klinik. Iya, bidang klinik ya. Nah, maka dari itu, apakah di sini kalau gue sendiri itu asalnya dari hotel gitu kan? Jadi memang ada pengalaman, sementara ayah kliniknya di pabrik ya. Pabrik Zenzen ya, Zenzen. Nah, jadi maka dari itu, kita pindah ke restoran nih, dengan membekal kalau gue ada pengalaman sedikit, kalau ayah nggak gitu. Nah, apakah untuk Toku Tejino itu butuh pengalaman? Maka dari itu di sini kita akan jelaskan ya, dan buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini akan gue jelaskan ya untuk pengalaman ini ya, sebenarnya kalau gue sendiri ya, walaupun kita berdua dari klinik, ayah klinik, gue klinik, tapi gue di hotel, waktu gue di hotel, itu memang sempat masuk dapur. Kebetulan memang ada pengalaman ya sedikit. Nah, tetapi bagi ayah sendiri, pengalaman untuk di bidang restoran itu Zenzen ya sama sekali. Nggak ada sama sekali, apapun itu nggak pernah tahu. Nah, jadi sebagai ayah yang nggak punya pengalaman di bidang perrestoranan, di bidang pelayanan makanan, dan di bidang servis, menurut ayah apakah untuk Toku Tejino itu kita harus punya pengalaman? Hmm, gimana ya, perlu nggak perlu sih ya, sebenarnya ya. Kalau perlunya itu ya, satu, kita menghadapi, kita ini awalnya kita nggak punya pengalaman misalnya gitu kan. Kalau misalnya kita udah punya pengalaman, kita jadi tahu gimana cara nanggepin pelanggan, gimana cara nyambut pelanggan yang baik dan benar, bahasa apa yang harus digunakan gitu, gimana cara pelayanan yang baik dan benar kayak gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kita nanggeli reji gitu, kalau misalnya udah ada pengalaman ya biasa aja, oh ya gitu ya, jantai gitu lah, jantai, kerjanya disantai. Kalau nggak perlunya ya, balik ke diri sendiri jadinya gitu. Kalau misalnya bilang, oh nggak perlu sih sebenarnya kalau, ada kalaunya, kalau bahasanya lumayan bisa bagus gitu, lumayan bisa ngomong bahasa Jepang. Lumayan ngerti apa instruksi yang diberikan oleh si owner atau sama senpai-nya nanti ketika udah nyampe di restoran. Jadi sebenarnya kalau untuk orang yang datang dari Indonesia nih, datang dari Indonesia nih, masih belum punya pengalaman tentang service, belum tahu tentang restoran, itu gimana? Apakah, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Satu aja, belajar. Belajar ya? Belajar. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan. Banyak-banyak, kalau misalnya perlu lihat video gimana cara pelayanan dalam bahasa Jepang gitu, itu lumayan membantu loh, karena itu lumayan membantu buat aku dulu gitu loh. Waktu awal-awal aku mau mulai kerja di restoran, aku sering menonton yang namanya Easy Japanese, misalnya kayak gitu loh. Jadi kayak gimana cara pelayanan di restoran, bahasa apa yang harus digunain gitu loh. Nah, tapi kalau kan dari segi skill nih, waktu masuk, baru pertama kali masuk restoran kan, pertama pelayanan nggak tahu nih, cara megang pisau nggak tahu nih. Maksudnya, megang pisau di rumah pernah gitu kan, di rumah sering masak gitu. Tetapi, maksudnya di dapur kan, oh ini yang harus dilakukan atau gimana, itu nggak tahu. Iya, nggak tahu sama sekali ya, dan itu namanya kita harus latihan. Satu lagi sih, gini, kayak gimana ya, kalau misalnya di rumah kita udah sering, gue udah sering megang pisau kok, gue sering masak kok, gue bisa masak kok. Iya, kalau misalnya udah nyampe di dapur, ya beda keadaan. Gini deh, mereka tuh punya tekniknya masing-masing gitu loh, ini cara pemotongannya gimana, yang bagusnya gimana, ini penataannya gimana, itu udah ada, standarnya udah ada. Jadi kita nggak bisa ikut standar kita gitu loh, karena kita udah nggak kerja di dapur kita sendiri, tapi kerja di dapur restoran. Ya, mungkin buat teman-teman yang udah mungkin, oh di Indonesia udah biasa mati di rumah gitu mungkin ya, tetapi saat masuk ke dunia perdapuran, itu semuanya pakai teknik ya. Iya, semua ada teknik. Semuanya ada tekniknya. Ada standar. Megang pisau-nya, teknik motong-nya, segala macam ya, ada standarnya ya. Nah, tapi di sini yang paling penting, yang terus teman-teman ketahui adalah, walaupun mungkin teman-teman yang dari Indonesia, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada Jepang, pengen pindah bidang ke restoran, itu yang paling penting itu adalah, teman-teman harus belajar ya. Belajar. Mungkin teman-teman nggak ngerti, oh apa ini restoran, apa sih yang harus dikerjain, nggak tahu ya. Tetapi, walaupun sebagaimanapun teman-teman tidak mengerti, kalau seandainya teman-teman paham, akan instruksi atau perintah yang disampaikan oleh, misalnya, leader teman-teman, itu akan sangat membantu teman-teman. Nanti kalau seandainya teman-teman punya pengalaman, tetapi skill bahasa Jepangnya nggak ada, nanti apa yang disampaikan jadi nggak sinkron, nggak nyambung. Makanya semua itu harusnya sih berkesinambungan ya, saling berkaitan satu sama lain, skill kita ada, pengalaman ada, bahasa juga harus ada gitu, jadi biar masing-masing saling mendukung satu sama lain gitu. Kalau misalnya nih, dari Indonesia, oh gue udah pernah kerja di restoran, ya pernah pun kerja di restoran, tapi nggak ngerti bahasa Jepang, ya gimana caranya ngelayanin orang, ya kita layanin bukan orang Indonesia loh, ya kita layanin orang Jepang gitu. Jadi beda lagi gitu, jadi emang harus banyak belajar. Minimal apa ya, paham bahasa Jepang dulu ya. Iya, minimal paham dulu. Skill saat misalnya nih, kan kita kerja di restoran yang menyediakan, apa ya, kayak ayam itu dipotong kayak sashimi gitu ya. Ya beda ya. Ayamnya dipotongnya itu beda gitu. Beda caranya beda. Mungkin di Indonesia juga nggak ada. Nah, maka dari itu disitu, gue sendiri pun walaupun sudah punya pengalaman di restoran, tetapi memang nggak tahu apapun. Dan orang Jepang pun, dia sifatnya itu mau mengajarkan. Walaupun kita nggak tahu ya, ayah yang memang nol ya, nol, nol besar nih. Nol besar. Itu benar-benar diajarin step by step ya, sedikit demi sedikit. Dan gue sendiri pun, walaupun gue punya pengalaman, ketika gue masuk ke tempat yang baru, pasti cara kerjanya nggak akan sama. Iya, iya. Dan itu tetap diajarkan step by step ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa sih yang harus dilakuin di restoran, itu nggak perlu khawatir ya, karena nanti akan diajarin sama leadernya, ownernya, siapapun itu nanti pasti ada yang ngajarin. Satu sih yang paling penting, teman-teman itu harus paham apa yang disampaikan oleh si pengajar tadi. Maka dari itu, di sini teman-teman yang paling penting itu adalah, selain skill yang tadi itu, yang sangat-sangat penting itu adalah, bahasa. 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 Ketika teman-teman itu paham dengan bahasa, apapun nanti yang akan dijelaskan kepada teman-teman, itu sempurna jelas mudah. Dan kalau seandainya tidak mengerti, itu nantinya pasti akan susah, dan yang pastinya pasti akan merah marah. Satu lagi sih, kalau misalnya nggak ngerti, ya tanya aja. Mereka pasti bakal kasih tahu. Tanya aja. Karena di awal aku kerja di restoran ini, awalnya aku adalah, apa ya, seki aku ya, pelayanan awalnya. Awalnya itu pelayanan. Hanya cuma pelayanan, jadi cuma sekitar pelayanan aja gitu, agak lain pelanggan, dan kok selesai gitu. Tapi lama-lama karena udah meningkat-ingkat-ingkat, jadi sekarang aku juga di belakang juga, depan juga kadang-kadang ikut juga gitu. Cuma waktu mau ke belakang itu, waktu di dapur emang diajarin banget gitu. Ini ayah sini lihat, ini dia potong, ini caranya gini-gini, diajarin semuanya gitu. Pokoknya apapun yang nggak teman-teman mengerti, itu tanya ya, jangan cepat hide-nya gitu. Oh kita mikir, mereka bikin, oh ternyata mereka udah ngerti gitu loh. Jangan cepat-cepat, kalau misalnya nggak ngerti, ya bilang, ah si masen tarimasen, muichi do negeishimas misalnya gitu. Tolong ulang lagi, kan itu pasti diajarin loh. Waktu itu ya, waktu kita apapun, di restoran itu, dia mau nggak ngerti, diajarin. Dan dia bilang, kalau misalnya nggak ada yang ngerti, ditanya. Karena gitu, diajarin sampai bisa, sampai benar-benar kita siap ya, untuk mandiri, untuk sendiri. Misalnya nggak ngerti ya, muichi do, misalnya temurai maskar, misalnya gitu. Atau misalnya, kalau perlu dicatang, nah kalau misalnya, mereka kayaknya bakal suka juga, kalau misalnya sambil mereka kerja itu, kita lihatnya sambil kita take notes gitu. Nah mereka juga suka itu sambil kita liat. Dan walaupun kita tak mau diajarin lagi ya, walaupun sekarang kita, bisa dibilang, udah kita berdua ya, yang megang misi, yang ngelang restoran ya, bahkan, ada satu masa, kita juga tetap diajarin ya, misalnya ada sesuatu hal yang baru, misalnya. Itu kita tetap diajarin loh, dan biasanya, mereka, ini order, minta kita buat tulis, atau rekam gitu. Memang walaupun kita udah, mungkin walaupun udah setahun, udah tahu ya semuanya. Udah tahu semuanya. Dan kita, kita masih diajarin, sesuatu hal yang baru. Iya, nah intinya sih itu, tetap teman-teman, kalau nggak ngerti tanya, kalau misalnya, dijelasin di catar, atau direkam gitu ya, terus sebisa mungkin, paham dengan apa yang dikatakan. Dan ini nggak hanya, sebatas di bidang restoran saja, di bidang-bidang yang lain juga sama. Misalnya, mungkin teman-teman, tidak berpengalaman, di bidang hotel, tidak berpengalaman, di bidang pertanian. Nanti teman-teman, itu akan diajarkan ya, step by step. Tergantung ya, nanti apakah orang yang ngajarinnya, bisa ngajarin atau nggak gitu. Nanti teman-teman, intinya harus bisa, cepat-cepat menyesuaikan diri ya, dengan keadaan dan lingkungan teman-teman. Seperti itu. Supaya, cepat ngerti, dan tidak kena marah. Sebagai itu. Nah, jadi teman-teman, pokoknya, tetap belajar, terus, cepat beradaptasi dengan lingkungan. Kalau nggak tahu tanya, pokoknya, teman-teman itu mau belajar ya. Jangan hai-hai aja. Jangan hai-hai aja. Nah, buat teman-teman yang nggak punya pengalaman, itu pokoknya nggak perlu khawatir ya. Berarti itu ya, seperti kita sampaikan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan itu, jadi pencerahan ya, sedikit referensi ya buat teman-teman. Ini contohnya, ayah dari nol aja, jadi bisa sekarang ya. Dari bawah besar sekali. Bisa. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. KAK!